Wakil Presiden Partai Gelora Fahri Hamzah menganggap Koalisi United Indonesia untuk menipu rakyat dan tidak berguna. Dia mengatakan KIP juga mengganggu kinerja Kabinet Presiden Joko Widodo. Fahri Hamzah awalnya menyatakan bahwa KIB harus secara terbuka pada pelatihannya di depan umum. Menurutnya, PAN, PPP atau Golkar masih mempersiapkan salah satu nama Presiden yang sebenarnya. Pasti ada kejujuran kita untuk mengenali apa kita lagi, sehingga publik tidak tertipu bahwa koalisi tidak berguna sampai dicatat dalam KPU. Di Selatan Jakarta, Sabtu. Gulir untuk melanjutkan konten. Berpura-pura bermanuver bahkan jika lebih penting daripada prosedur ini terdiri dari menyiapkan tantangan yang memfasilitasi ide dan pemikiran yang kandidat, kandidat legislatif dan eksekutif dalam kasus ini kandidat Presiden, tambahnya. Selain itu, Fahri berasumsi bahwa pelatihan KIB dikaitkan dengan syaket Kabinet Jokowi terakhir kali. Fahri menganggap KIB untuk mengganggu kinerja kantor Jokowi. Karena itu ada hubungannya dengan perombakan dan pelatihan aliansi pasca Jokowi, menurut saya, itu mengganggu kinerja kantor MR Jokowi, tambahnya. Dia juga menanyai para menteri yang sering sibuk dalam politik. Sementara Jokowi, menurutnya, membutuhkan dukungan yang lebih produktif untuk mengurus masalah bangsa. Ketika menteri diduduki, mereka menjadi pemimpin partai politik bahkan jika Presiden membutuhkan lebih banyak dukungan profesional positif untuk menangani krisis saat ini, katanya. Jadi, menurut pendapat saya, bahkan jika kita mulai mengakhiri campuran pekerjaan politik dengan pekerjaan profesional kabinet, karena itu adalah sistem Presiden dari semua anggota kabinet sepenuhnya. Hak prerogatif Presiden harus membuat ini benar dengan benar hak ini, 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 hak ini, hak ini, hak ini, hak ini, dengan benar membuat hak ini, hak ini, hak ini, hak ini, hak ini, dengan benar membuat hak ini, benar membuat hak ini, dengan benar membuat benar kepada Presiden, tambahnya. Selain itu, Keep News akan menambah anggota baru.